Intro Halo Ndrug, gimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas spoiler Shrouding the Heaven episode 90 yang serangkum dari novelnya setelah mendapatkan sumber ilahi bagaimanakah cara Yevan untuk mengumpulkan sumber untuk berkultivasi penasaran dengan kisahnya? langsung saja kita ke spoilernya ketika Yevan datang ke dunia luar dia mendengar banyak cerita gangguan dalam gulungan kuno menjadi semakin intens Raja Merak hampir berhasil mencegat dan membunuh guru suci Yauguang hal itu telah menimbulkan gelombang tak berujung yang mengguncang seluruh wilayah utara jika bukan karena guru suci Klanji dan Yauguang yang berpergian bersama perubahan yang mengejutkan pasti akan terjadi meski begitu mereka tetap membayar harganya dengan darah beberapa tetap besar jadi perhatian semua orang terfokus padanya pada saat ini Yevan sudah akan memasuki kota awan api saat ia berjalan di depan gerbang kota yang megah Yevan melihat dua potret dirinya itu adalah surat perintah penangkapan keluarga Yauguang dan Ji dua warisan besar itu menawarkan hadiah setinggi langit siapapun yang bisa memberikan petunjuk yang relevan akan dapat menerima 10.000 kilogram sumber dan jika mereka dapat memberikan lokasi yang tepat dari Yevan mereka akan dapat menerima 50.000 kilogram sumber jalanan di kota awan api sudah sangat tua batu biru di tanah penuh dengan lubang yang disebabkan oleh pejalan kaki yang menginjaknya bisa dibayangkan betapa tuanya kota itu di masa lalu kota ini telah menghasilkan klan orang-orang kuno meskipun sudah tidak ada lagi akan ada beberapa kultifator muda yang datang ke sini setiap tahun berharap untuk mendapatkan semacam warisan Yevan berjalan jauh ke bawah dan tanpa sadar tiba di sebuah tempat khusus di kota awan api tempat ini adalah pusat kota tapi tidak ada bangunan megah ada banyak pohon kuno yang ditanam di sini dan itu tidak terbatas pada pohon awan api ada berbagai jenis pohon cemara dan tanaman merambat kuno ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh klan kuno terpencil di masa lalu ada banyak reruntuhan di bawah tanaman yang merambat tua yang merekam kebangkitan dan kejatuhan klan ini di masa lalu sebenarnya seluruh kota kuno ini dulunya adalah sudut dari klan zaman kuno terpencil tapi sayangnya semuanya sudah tidak ada lagi hanya ada beberapa reruntuhan yang tersisa di bawah pohonan kuno Yepan secara alami berjalan ke tempat ini tubuh dan pikirannya sangat halus meskipun ia tidak bisa masuk ke lapisan keempat istana Dao ia bisa mengalami semacam alam dunia lahir untuknya dan semua hal adalah satu kekuatan Dao Yepan mengikuti jalan kuno dan meninggalkan tempat ini ia pun berjalan di sekitar kota kuno dan setelah mendapatkan informasi yang cukup ia meninggalkan kota awan api dan menghilang ke Cakrawala dalam masa telahnya Yepan kembali ke kota awan api dan berjalan menuju sarang perjudian batu milik keluarga Ji ini adalah sebuah bangunan yang dibangun di sebuah taman dan puluhan satria tinggal di sini kamu melihat orang cacat itu dimana dia seberapa jauh dia dari kota awan api tanya pemuda yang memimpin namanya Ji Yunge dan ia adalah seorang kultifator lapisan kelima istana Dao jika aku memberikan petunjuk apakah kamu ingin segera memberiku 100 ribu kilogram sumber tanya Yepan apa yang kamu bicarakan seorang murid keluarga Ji memelototinya dan berkata dengan dingin memberikan petunjuk hanya mendapat 10 ribu kilogram sumber kamu benar-benar berani menuntut harga selangit dari keluarga Ji ku bawa kami ke pegunungan itu dulu jika petunjuknya benar kamu akan diberi imbalan Ji Yunge tersenyum pada Yepan tapi Yepan segera menolaknya dan meminta untuk dibayar ribuka pada akhirnya ia mendapat 5 ribu kilogram sumber di awal dan sisanya akan diterima kemudian sekarang bawa kami ke pegunungan itu Ji Yunteng seorang pemuda yang ikut di sana mencibir niat membunuh di matanya berkedip tak lama kemudian mereka pun sampai di pegunungan yang sudah dipersiapkan Yepan benar-benar ada seseorang yang berkultifasi di sini ada pola dao di sini seorang murid keluarga Ji maju ke depan lantas mereka bergegas naik dan sampai di pucat gunung mereka langsung membelah tempat tinggal gua itu menyebabkan asap dan debu membumbung tinggi ke langit tidak ada siapa-siapa segera seorang murid keluarga Ji mengungkapkan niat membunuh dan menatap Yepan jangan menatapku seperti itu itu tidak ada hubungannya denganku aku hanya memberikan petunjuk siapa yang tahu kalau ia akan tiba-tiba pergi Yepan sangat polos lantas Ji Yunge melambaikan tangannya dan secara pribadi memasuki tempat tinggal gua untuk mengamati Jubah ini persis sama dengan yang ia kenakan hari itu itu benar-benar dia lihat ada jejak-jejak dari telapak tangan raksasa di sini tempat tinggal gua ini dibuka dengan cetakan telapak tangan raksasa murid-murid keluarga Ji dengan cepat menemukan banyak petunjuk penting mereka semua dipenuhi kebencian dan mengertakan giginya sial kita membiarkan ia kabur lagi kalau tidak aku akan menginjak-injaknya sampai mati dengan satu hentakan sekarang apakah kalian percaya padaku aku pasti tidak akan berani memberikan petunjuk palsu saat kita kembali kalian bisa membayarku 2.500 kg sumber lainnya kan ucap Yepan apakah kamu tidak takut kami akan membunuhmu di sini Ji Yunteng mencibir sebelum aku datang banyak orang di kota awan api tahu bahwa aku meninggalkan kota untuk memberi kalian petunjuk aku percaya bahwa keluarga Ji dapat dipercaya Yepan tidak peduli lantas Ji Yunge tersenyum dan berkata saat kita kembali aku akan membayar 2.500 kg sumber lainnya keluarga Ji akan menepati janji mereka setelah berlama-lama di sini dan mencari di seluruh pegunungan semua orang kembali ke kota awan api Yepan pun mengikuti mereka ke taman tak lama kemudian 2.500 kg sumber diserahkan oleh Ji Yunge pada Yepan dan membiarkannya pergi pada titik ini ekspresi Yunge tiba-tiba membeku dan ia berkata kemana Ji Yunteng dan Ji Yunbyao? mereka mengikutinya keluar kemungkinan besar omong kosong jika berita ini tersebar bagaimana orang lain akan melihat keluarga Ji kita? Ji Yunge sangat marah sementara itu di pinggiran kota awan api Yepan berhenti di jalurnya ia berbalik dan berkata sambil tersenyum teman-teman keluarga Ji mengapa kalian begitu antusias? kalian telah mengirimku keluar kota mengapa kalian belum juga kembali? lalu sosok Ji Yunteng dan Ji Yunbyao muncul dari bayang-bayang keduanya dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka maju selangkah demi selangkah anak nakal apa menurutmu begitu mudah untuk mengambil sumber keluarga Ji Gu hanya dengan menggerakkan bibirmu itu adalah 10.000 kg sumber bagaimana bisa? ada hal semudah itu Ji Yunteng mencibir Ye Pan pun tiba-tiba tertawa terbak-bak dan terlihat sangat ring-riang kamu akan mati apa yang kamu tertawakan? aku akan mengirimmu dalam perjalanan Ji Yunbyao bergegas mendekat dan menampar dengan jejak telapak tangan kekosongan dan pada saat itu juga Ye Pan menyerang telapak tangan emas raksasa menyapu langit menghancurkan tangan hitam raksasa dan menutupi Ji Yunbyao yang wajahnya dipenuhi kengerian sulit untuk membayangkan betapa kuatnya telapak tangan emas raksasa itu itu langsung menghancurkan Ji Yunbyao menjadi daging cincang dan membuatnya menghilang kamu? siapa kamu sebenarnya? Ji Yunteng bertanya aku adalah Ye Pan yang ingin kamu hancurkan dengan satu kaki apa? bagaimana mungkin itu kamu? Ji Yunteng mundur karena terkejut ha 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 tentu saja itu aku terima kasih telah memberiku sumber aku akan menggunakannya untuk berkultivasi ucap Ye Pan aku akan membunuhmu sekarang Ji Yunteng berteriak tapi tiba-tiba ia menghilang dalam kekosongan mengapa kata-kata dan tindakanmu bertentangan satu sama lain? wajah Ye Pan dipenuhi dengan senyuman hangat saat ia memblokir jalan pelarian Ji Yunteng lalu Yunteng menggunakan teknik kekosongan besar sekali lagi dan menghilang namun ketika ia bergegas keluar dari kekosongan ia menemukan bahwa Ye Pan masih menghalangi jalannya dengan senyum dingin di wajahnya setelahnya lima garis cahaya perak melesat seperti lima naga perak yang membumbung tinggi di langit itu adalah seni pamungkas teriklanji jari pemutus langit tapi teknik itu dengan mudah dihancurkan oleh telapak tangan emas Ye Pan kemudian Ye Pan melangkah keluar dan mengirim Ji Yunteng terbang banyak tulang di tubuhnya patah dan ia pun terbaring di tanah tak bergerak tak lama setelahnya empat sosok tiba dan melihat Yunteng sudah tidak berdaya lalu Ye Pan melemparkan bendera pembatasan untuk menyegel tempat itu dan mengakui bahwa dirinya adalah Ye Pan apa yang kamu inginkan? aku sangat tertarik dengan kiastral kekosongan besar bawaan kalian aku ingin belajar dari kalian orang-orang dari kelanji pun terkejut mereka percaya bahwa dalam keadaan seperti ini Ye Pan tidak perlu berbohong mereka telah disegel di sini dan semuanya berada di bawah kendali Ye Pan jadi kamu tidak akan ruki jika kamu mendiskusikan kitab suci denganku bagaimana dengan itu? senyum melihat Ye Pan sangat lebar pertama bacakan sebuah kitab suci untuk kami dengarkan orang-orang dari kelanji meminta bagaimana kita bisa melakukan itu? mengapa kita semua tidak membacakan kitab suci pada saat yang sama? tanya Ye Pan suasana tegang pun seketika meredah orang-orang dari kelanji menjadi rileks dan mulai mengulur-ulur waktu pada Ye Pan Ye Pan miliki ekspresi tak berbahaya di wajahnya saat ia serius berdiskusi dengan mereka namun tiba-tiba seberkas cahaya kemasan keluar dari dahinya melesat ke salah satu kepala mereka Ye Pan tidak ingin membunuhnya ia hanya ingin mencuri kitab suci mereka dengan indra keilahiannya tapi sayangnya kepala murid kelanji itu langsung meledak indra ilahi Ye Pan melarikan diri dalam keadaan menyesal dan bergegas kembali ke sela-sela alisnya kali ini Ye Pan gagal lagi hasilnya sama seperti sebelumnya ada segel misterius di lautan kesadaran pihak lain selama ia mencoba menyelidikinya itu akan terpicu pada akhirnya Ye Pan membiarkan mereka memulihkan kekuatan bertarungnya dan melawan dengan empat orang secara terpisah Ye Pan diam-diam menggunakan teknik pertempuran sain untuk meniru energi astral kekosongan besar bawaan akhirnya Ye Pan menemukan buah ini adalah seni rahasia pencampuran kibawaan dalam kekosongan ia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya tapi ia mengerti konsepnya ketika Ye Pan menggunakan teknik pertempuran sain untuk mengaktifkan seni ilahi ini mata Ji Yun Teng, Ji Yun Seng, dan dua orang lainnya hampir keluar Ye Pan berteriak ringan dan memuntahkan cahaya ilahi dari mulutnya itu menyapu ke segala arah seperti tsunami yang sangat kuat kamu? bagaimana kamu tahu seni ilahi ini? mari kita bertanding dan lihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah Ye Pan menggunakan teknik pertempuran sain untuk bertarung dengan empat orang itu itu bukan energi astral kekosongan besar bawaan yang sebenarnya tapi kekuatannya tidak lemah bagaimana mungkin? Ji Yun Teng dan yang lainnya tidak percaya terima kasih telah memberi ku seni ilahi penyerangan lainnya Ye Pan menggunakannya untuk waktu yang lama dan akhirnya berhenti dan setelah setengah bulan kemudian Ye Pan kembali ke Provinsi Hau dan datang ke Desa Batu anjing hitam besar itu akhirnya sudah pulih berat badannya turun drastis sekarang ia alergi terhadap buah berwarna merah muda dan sudut mulutnya bergerak-gerak Kaisar Hitam kamu sudah makan buah surgawi? apa efeknya? apakah kamu mendapatkan manfaat yang besar? Ye Pan bertanya sambil tersenyum pengaruh pantatku sekarang semua yang aku makan terasa seperti menggigit benang emas mulutku sangat pahit dan aku benar-benar tidak tahu kapan ini akan benar-benar hilang anjing hitam besar itu sepertinya sangat tertekan Tufi tidak mengecewakannya secara total ia mengumpulkan 25.000 kg batu sumber semuanya berkilau dan murni batu sumber berkualitas tinggi kemudian Ye Pan memanggil Tufi dan Kaisar Hitam untuk merebut sumber dari tanah suci pada hari itu juga mereka meninggalkan provinsi Hau menuju 100.000 kg batu sumber negara awan yang tak teratur adalah perjalanan 11 hingga 12 hari dari wilayah utara kota suci tempat ini dipisahkan dari negara awan api oleh sebuah oasis dan dua padang pasir berwarna coklat kemerahan mereka telah memilih selama lebih dari setengah bulan sebelum akhirnya memutuskan untuk beraksi di negara bagian ini menunggu untuk ditemukan kaisar hitam bersembunyi di sebuah pegunungan dan bertanggung jawab untuk mengukir poladau Ye Pan dan Tufi berkeliling untuk memahami situasi negara secara detail lantas Ye Pan pergi ke sebuah restoran dan memesan sebotol anggur tua dan beberapa hidangan ia minum sendirian dan mendengarkan percakapan para kultifator di sana kota suci telah memotong sesuatu dengan baik lagi sepertinya itu adalah harta karun langka yang dibeli oleh bangsawan negara pusat banyak orang mencari Ye Pan itu bahkan ada petunjuk ia bernilai 50 ribu kilogram sumber 50 ribu kilogram sumber terlalu sedikit pikirkan tentang apa yang ia miliki itu adalah kisumber segala sesuatu harta yang tak ternilai harganya tak lama langkah kaki yang sangat berirama bisa terdengar seolah-olah itu berdering di hati orang-orang di lantai atas menyebabkan jantung mereka berdebar-debar di puncak tangga seorang pemuda berusia sekitar 13 atau 14 tahun berjalan ke atas ia berpakaian putih dan bersih rambutnya hitam berkilau kulitnya seputih salju tubuh suci gunung tak tergalahkan di tingkat yang sama menurutku kamu hanyalah sekor anjing liar jika aku bertemu denganmu suatu hari nanti aku akan membawamu kembali dan menjadikanmu budaku ucap si pemuda dua orang tua mengikuti di belakangnya mengenakan pakaian abu-abu tiba-tiba saja tufe muncul dan berjalan ke atas menemukan meja untuk duduk ia melirik Ye Pan yang tidak jauh dari situ dan berkata siapa yang menyombongkan diri tanpa malu-malu apakah kamu tidak takut angin akan memotong lidahmu bolehkah aku tahu siapa namamu sia jioyu ucap si pemuda dengan santai aku aku pernah mendengar tentang gai jioyu tapi aku belum pernah mendengar tentang sia jioyu ucap tufe mulai sekarang kamu pasti akan mengingat namaku sia jioyu menyeringai tidak menatap yufe apakah tubuh suci kunung menyinggung perasaanmu tanya tufe tidak aku masih ingin menangkapnya aku membaca di sebuah buku kuno bahwa darah dari orang tubuh suci kuno dapat digunakan untuk memurnikan obat aku disini untuknya aku ingin memurnikan kuali obat ilahi jawab sia jioyu kamu disini untuk tubuh suci juga ya keluarga ji dan keluarga yaoguang sama-sama menawarkan hadiah jika ada petunjuk berapa yang akan kamu bayar tanya tufe aku akan membayar berapapun yang mereka tawarkan jawab sia jioyu pada saat itu juga semua orang di lantai dua terkejut siapakah pemuda ini hadiah tertinggi yang ditawarkan oleh dua tanah suci adalah 100 ribu kilogram sumber bagaimana mungkin seorang pemuda seperti dia memiliki sumber sebanyak itu tak lama suara si cantik yang kejam ji biu terdengar di restoran itu ia mengatakan kalau dirinya ingin membunuh yevan karena sudah membakar tetua agung keluarga ji hingga tewas kemudian sebuah suara terdengar dari tangga lagi seorang pemuda berbaju biru menaiki tangga itu ia adalah lirui dari tanah suci yaoguang yang terkenal setelah putra suci yaoguang sepertinya kita semua mendapat berita yang sama seseorang menjual kepada kita pada saat yang sama jawab lirui sambil tersenyum lantas tufi mengirimkan transmisi suara pada yevan sialan pencingan mana yang memberi mereka berita apakah dia sama dengan kita dia ingin menipu mereka dan secara kebetulan bertemu dengan mereka yevan juga agak khawatir orang-orang yaoguang dan keluarga ji telah datang ke kota pegunungan ini rupanya situasinya agak tidak normal tidak peduli siapa yang datang aku akan mengambil tubuh suci kuno dia akan menjadi pelayanku di masa depan ucap sia joyu dengan dingin adik kecil kamu terlalu mendominasi aku juga ingin menjadikannya budak bagaimana kalau begini untuk menghindari konflik di antara kita siapapun yang menangkapnya lebih dulu akan menjadi tuannya bagaimana dengan itu biu tersenyum seperti bunga karena beberapa alasan dari keluarga jimu aku tidak ingin berselisih denganmu jadi siapapun yang menangkapnya lebih dulu akan menjadi tuannya jawab sia joyu dengan dingin bagaimana jika aku yang menangkapnya lebih dulu ucap lirui aku pernah mendengar tentang putra suci yaoguang tapi siapa kamu bagaimana kamu bisa bersaing denganku balas sia joyu lalu pemuda itu mengangkat tangannya dan menekan ke depan jari-jari sia joyu yang seperti batu giok pun bergerak menarik sebuah prasasti besi pola berkedip-kedip di permukaannya dan dipenuhi dengan auradao itu sangat kuat dan segera turun untuk menekan lirui kemudian lirui menggunakan tangannya untuk menghentikan prasasti agar tidak turun namun prasasti itu membuatnya membuat lengannya terasa mati rasa detik berikutnya lantai di bawah kaki lirui mulai retak ia hampir tenggelam ke bawah selanjutnya cahaya suci yang menyilaukan keluar dari tubuh lirui ia pun segera mengangkat prasasti daud tersebut naik ke langit turun ke mata air kuning teriak sia joyu pada saat ini lebih banyak pola muncul di prasasti itu seolah-olah mereka terjalin dengan daud belum lagi lirui bahkan orang-orang di sekitarnya pun merasakan tekanan yang besar tapi tiba-tiba sebuah pedang ilahi menebas menjatuhkan prasasti itu ke samping tak lama setelahnya seorang pemuda berpakaian kuning muncul di puncak tangga pedang ilahi berkelebat dan memasuki tubuhnya tadi dialah yang telah menyelamatkan situasi itu siapa yang berani menyerangku ucap sia joyu dayan siang yivi pemuda berpakaian kuning mengumumkan namanya jadi kamu berasal dari tanah suci dayan apakah kamu ingin melawanku sia joyu bertanya aku hanya ingin menjadi pembawa kedamaian aku tidak ingin kalian berdua bertarung sampai mati ucap siang yivi apakah perlu bertarung sampai mati untuk melawannya sia joyu tertawa dingin tidak memberi lirui wajah kamu lirui sangat marah lalu siang yivi berkata adik laki-laki kamu tidak terlihat lebih dari 13 tahun tapi kamu lah bakat pembengkok surga prestasi masa depanmu tidak terukur hanya saja temperamenmu agak terlalu besar makhluk surgawi tanpa batas nama daui yang menyenangkan kini terdengar seperti gelombang musik surgawi membersihkan hati semua orang selanjutnya seorang daui sewanita tanpa sadar muncul di tangga pewaris tanah suci daui seseorang berteriak karena terkejut saudariku dari tanah suci daui juga ada disini cepatlah kemari jibiu tersenyum manis ia menarik daui sewanita itu ke samping yevan dan tufi pun saling memandang pasti ada yang tidak beres disini kemungkinan besar memang ada orang yang ingin mengelabui kedua tanah suci seperti yang mereka lakukan yevan dan tufi ingin menarik orang-orang kuat ini kesini untuk bersaksi dan menciptakan momentum apa gunanya begitu banyak orang datang kesini kalian harus pergi cepatnya kalian tidak punya kesempatan sia jioyu melirik semua orang apakah kamu tidak takut dibunuh oleh tubuh suci kuno sendirian ekspresi tufi tidak bersahabat tubuh suci kuno bukanlah apa-apa ia hanyalah seorang budak yang akan aku besarkan jika ia berani bersikap tidak sopan padaku aku akan mengubahnya menjadi abu dengan melambaikan tanganku kita akan mulai dengan kalian berdua cepat pergi dari sini sia jioyu berkata pada yevan dan tufi yang paling dekat dengannya apakah kamu pikir kamu bisa membuat kami berdua pergi dari sini balas tufi baiklah jika kamu ingin jiwamu membusuk aku akan memenuhi keinginanmu sia jioyu duduk disana dengan tenang lalu seberkas cahaya melesat keluar dari sela-sela alisnya akan menembus kepala tufi sontak seberkas cahaya ungu melesat keluar dari dahi yevan mereka berdua bertarung dengan kendak ilahinya cahaya ungu melawan cahaya warna-warni menciptakan pemandangan yang memukau di langit kemudian kesadaran jiwa yevan berubah menjadi pria ungu kecil setinggi 3 inci yang memegang tombak sedangkan kesadaran jiwa sia jioyu berubah menjadi pria kecil 7 warna yang memegang lonceng ilahi keduanya bertarung sengit hingga membuat para pengunjung menjadi ketakutan berhenti bertarung pada saat ini seorang penatua berpakaian abu-abu di belakang sia jioyu tiba-tiba bicara lalu garis cahaya hitaman melesat dari selah alisnya menyapu garah kesadaran jiwa yevan ketika aura jenis ini muncul ekspresi banyak orang berubah kesadaran jiwa ini terlalu kuat sedalam lautan lantas sosok ungu kecil itu bergegas kembali ke dahi yevan apa maksudnya ini? yevan bertanya dengan suara cekung tuan muda keluarga ku saat ini sedang mengembangkan sebuah seni ilahi dan tidak bisa menggunakan kesadaran jiwanya secara sembarangan itu sebabnya aku menghentikan pertempuran ini ketua berpakaian abu-abu itu menjawab itu benar seni ilahiku belum selesai itu memang sebuah penghalang sia jioyu berbicara kamu telah melampaui harapanku kesadaran jiwamu sebenarnya sangat kuat berapa banyak kekuatanmu yang kamu gunakan jika lebih dari 60% kamu bukan lawanku yevan tersenyum dan tidak menjelaskan apapun tapi hatinya melonjak pemuda ini benar-benar monster di usia semuda itu jika kesadaran jiwanya dilepaskan sepenuhnya kemungkinan besar akan sebanding dengan yausi setelah pertempuran itu ekspresi pemuda berjubah putih sia jioyu sedikit meredah ia tidak lagi mengancam untuk mengusir semua orang pada saat itu juga banyak orang melihat kara yevan ia benar-benar bertarung imbang dengan sia jioyu dauis wanita dari tanah suci daui siang jife dan ji biu semuanya mengukur yevan tuan surgawi yang tak terukur pada saat ini seorang tawis tua muncul dan berjalan menaiki tangga ia tampak sekitar 50 atau 60 tahunan tawis anda akhirnya muncul apakah anda memiliki informasi yang lebih akurat ji biu bertanya sambil tersenyum seorang biksu tidak pernah berbohong pendeta tau yang malang ini akan segera mengkonfirmasi lokasinya ucap pendeta tau tua itu dengan serius hati yevan dan tufi melonjak mereka pun bertukar pandang tawis ini benar-benar berbakat ia juga ingin menipu tanah suci gumam tufi yevan mengangguk dan mengiriminya sebuah pesan jika ia menipu tanah suci terlebih dahulu kita tidak bisa berbuat apa-apa kita hanya punya satu kesempatan lagi tuan surgawi yang tak terukur aku tidak tahu di mana ia sekarang ini belum waktunya jika anda memberiku sumber sekarang aku tidak akan menerimanya ucap tau istua dengan wajah yang tulus aku ingin menamparnya dia adalah pengkhianat besar liarlah betapa tulisnya dia ia adalah seseorang yang menolak sumber saat akan diberikan tufi sangat kesal dengan tau istua ini ia ingin menipu kita mengapa ia menginginkan sumber sekecil itu yevan tidak bisa tidak mengaguminya tau istua ini benar-benar berbakat dalam menipu dua jam kemudian yevan dan tufi kembali ke pegunungan yang tinggi pola do seperti apa yang kamu ukir yevan bertanya pada kaisar hitam anjing hitam besar itu pun berkata dengan sombong aku mengukir rantai pola do aku tidak takut dibekukan di langit atau dikejar ke langit oleh siapapun berapa mil yang bisa kamu seberangi tanya yevan aku baru saja mencoba aku menyeberang sejauh 60 ribu mil jawab anjing hitam besar itu anjing sialan ini pasti berbicara omong kosong bagaimana ia bisa kembali dari jarak 60 ribu mil dalam waktu singkat itu tufi menjatuhkan rahangnya dah yevan penuh dengan garis-garis hitam dan ia pun berkata aku meninggalkan banyak sumber untukmu apakah kamu menggunakan semuanya tahukah kamu apa itu rantai pola dao ada selusin transit di sepanjang jalan tentu saja aku harus melintasi langit untuk mengaturnya jawab si anjing dengan percaya diri mendengar hal itu yevan dan tufi sangat ingin menghajarnya anjing sialan ini telah menggunakan banyak sumber mungkin setengahnya sudah masuk ke dalam perutnya apakah kamu mengatur batasan di sepanjang jalan kali ini kita mungkin akan bertemu dengan beberapa orang yang sangat berbahaya tanya yevan yang masih kesal kamu jangan khawatir bahkan jika kita dikejar oleh orang yang kejam aku akan membuatnya menderita anjing hitam besar itu mengatupkan gihinya kemudian yevan dan tufi meminta kaisar hitam untuk melacak keberadaan seseorang dan memancingnya ke sini kemudian yevan melambaikan lengan bajunya dan sebuah kursi kayu muncul di lembah aura yang sangat murni dari kekuatan ilahi ucap si anjing lalu kaisar hitam merubah menjadi kucing anjing mengikuti yevan dan tufi memulai pencarian ketika mereka sampai di sebuah tebing anjing hitam besar itu berhenti dan berkata dengan curiga ia menghilang di sini apakah ia bersembunyi? tanya tufi tidak orang ini sepertinya telah hancur di sini anjing hitam besar itu semakin curiga omong kosong apa yang kamu bicarakan tiba-tiba ekspresi anjing besar itu berubah dan berkata aku tahu ini bukan manusia sungguhan apakah dia roh iblis? tanya yevan dia adalah seorang ahli kuat dewa yang lahir di istana dao ia mengembangkan teknik kuno dari ratusan ribu tahun yang lalu ia pasti takut diikuti jadi ia hancur di sini dan menghilang di dunia ini kemudian ia menyusun kembali tubuhnya puluhan mil jauhnya anjing hitam besar itu menyimpulkan semuanya apakah dia sekuat itu? yevan dan tufi sama-sama terkejut benar itu adalah teknik rahasia aku bisa merasakan auranya ia bukan orang yang sederhana ucap si anjing hitam besar kita harus mencari tahu siapa dia ucap yevan dengan serius lalu mereka berjalan puluhan mil seperti ini mencari di langit dan di bumi akhirnya mereka menemukan petunjuk lagi harus dikatakan bahwa indera penciuman kaisar hitam memang tak tertandingi ia bisa memastikannya hanya dengan bau dan ia mengikutinya sepanjang jalan ini adalah aura murni dari kekuatan ilahi yang ditinggalkan oleh dewa di istana dao seorang kultifator mereka percaya bahwa mereka akan segera menemukan orang tersebut dan setelah mengajar lebih dari 3000 mil kelompok yevan secara bertahap mendekati target dan tiba di sebuah gunung yang dalam siap, aku mencium aura yang tidak asing lagi ucap kaisar hitam orang yang akrab yevan dan tufi sama-sama terkejut jangan mendekat, orang ini tidak sederhana kita hanya bisa melihat dari kejauhan ucap anjing hitam besar dengan serius 15 menit kemudian yevan, tufi dan kaisar hitam memilih tempat rahasia melihat gunung di kejauhan ia terlihat persis seperti kamu tufi sedikit terkejut yevan pun mengerutkan kening di gunung itu dirinya yang lain tenggelam dalam mengukir sesuatu itu adalah hidung yang aku gigit di tempat tidur kaisar agung ini pasti auranya ucap kaisar hitam si gendut sialan itu yevan tidak pernah menyangka bahwa itu adalah duande yang menyamar menjadi dirinya apa? tauis yang tidak bermoral bukan kakak kek wudau mengejar pencingan ini ke dataran tengah kapan dia kembali? dia benar-benar beruntung tufi juga terkejut dia berpura-pura menjadi diriku untuk menipu orang lain bagaimana ia bisa memikirkan hal itu? apa yang ia ukir? apakah ia mengukir pola dao? tanya yevan anjing hitam besar itu pun memberikan jawaban yang tegas benar sekali sepertinya ia mengukir pola dao dan itu bukan pola dao biasa namun ia tidak cukup bagus jadi ia mengukir dengan sangat lambat yevan pun mengusap dagunya dan berkata aku ingin menginjak-injak lemak ini sampai mati saat ia pergi kaisar hitam kamu pergi dan modifikasi pola dao itu sehingga lemak jahat itu tidak bisa melakukan apapun saat ia melintasi langit orang-orang akan mati jika kita melakukan ini meskipun kaisar hitam mengatakannya ia masih tertawa kering tanpa ketulusan ketika orang-orang di tanah suci mengelilinginya mari kita lihat bagaimana ia bisa melarikan diri dari sana tufi juga tertawa pada saat ini lima orang tawis bergegas keluar dari tubuh duande untuk membantunya mengukir pola dao salah satunya adalah tawis yang kurus dan jujur yang ditemui yevan di restoran tempoh hari pada saat ini tawa dua orang dan sekor anjing datang dari tebing beberapa ratus mil jauhnya duande bersin ia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan mengumpat kemudian ia mulai mengukir pola dao sekali lagi kaisar hitam kamu tetap disini dan jaga dia jika si gendut sialan itu pergi bantu dia memodifikasi pola daonya tufi dan aku akan pergi keluar untuk memeriksa kami akan siap untuk memikat para pejuang tanah suci itu saat yevan dan tufi tiba di kota gunung batu mereka merasa ada yang tidak beres ada terlalu banyak kultivator di tempat itu yevan bahkan curiga bahwa makhluk yang maha kuasa atau bahkan seorang guru suci telah tiba ini jelas bukan pertanda yang baik duande akan dapat mengukir pola dao hari ini paling lambat ia akan bergerak besok untuk menipu tanah suci kita tidak punya banyak waktu lagi kita harus memutuskan segera mungkin apakah kita akan pergi atau menipu si gendut itu mereka berdua lantas kembali ke gunung dan berdiskusi sekali lagi anjing hitam besar itu pun memiliki kepala kotak dan pelinga yang besar dan ia tampak ganas ia berdiri di bawah pohon pinus kuno dan berkata menurut pendapatku langsung menyambar hidung sapi itu adalah yang paling nyaman dan aman tapi tawis jahat itu terlalu misterius aku tidak berpikir kita bisa menghadapinya Tufi mengerutkan kening jika kita hanya berusaha dengan tawis kayu itu seharusnya tidak menjadi masalah aku baru ingat bahwa teknik kuno yang ia kembangkan memiliki kekurangan yang fatal ucap si anjing kamu tahu bagaimana cara menghadapinya? Tufi terkejut teknik kuno yang ia kembangkan disebut teknik kesengsaraan surgawi sekarang sembilan kesengsaraan saja tidak cukup seorang dewa paling takut pada guntur dan kilat kesengsaraan aku akan mengukir beberapa pola dao untuk menjebaknya dan memicu guntur surgawi ia tidak akan bisa melawan balas si anjing sebelum matahari menghilang duande akhirnya selesai dan menyingkirkan kelima dewa ilahi di istana daonya itu yevan dan yang lainnya berdiri di gunung yang jauh puluhan gunung darinya mereka hanya bisa melihat samar-samar sosok di duande tidak ketahuan sepertinya ia tidak akan beraksi malam ini gangguan yang sebenarnya akan datang besok tebak yevan seperti yang diharapkan duande duduk di puncak gunung dan mulai bermeditasi setelah tengah malam duande berdiri seperti hantu dan berlari menuju gunung yang jauh ia sangat berhati-hati mengamati medan di sekitarnya kaisar hitam terserah padamu sekarang ucap yevan lalu anjing hitam itu menghilang tanpa suara ia tidak pergi lama dan kembali setelah beberapa saat aku baru saja melakukan sesuatu di permukaan pola dao sepertinya tidak berubah tapi tidak bisa melintasi ruang angkasa ha 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 ucap si anjing hitam dengan kelicikannya keesokan harinya langit sangat cerah duande duduk di puncak gunung dan bernapas arus udara putih setebal lengan masuk dan keluar dari tujuh lubangnya seperti naga ini adalah pertama kalinya yevan melihat duande berkultivasi ia tidak tahu kemampuan semacam ini arus udara putih itu adalah key esensi sumber bawaan tak lama dengan kelihatan cahaya seorang pendeta tau kurus keluar dari istana dao duande dan terbang menuju kota gunung batu yang berjarak 3000 mil jauhnya yevan pun menyingsingkan lengan bajunya dan memasukkan kaisar hitam ke dalamnya lalu ia dan tufei mundur menuju kota gunung batu sekarang mereka tidak perlu mengawasi duande mereka hanya perlu mengawasi tawis kayu atau kurus itu hehehe kita membiarkan dao duande itu melakukan segalanya dan membiarkan ia menanggung semua kesalahan bukankah kita terlalu kejam si gendut sialan itu harus ditangani seperti ini ia biasa melakukan hal-hal seperti itu sekarang ia hanya jatuh ke dalam perangkapnya sendiri ucap yevan pada siang hari suasana di kota itu tiba-tiba menjadi aneh sejumlah besar kultifator membumbung tinggi ke langit dan terbang menuju arah tertentu memasuki pegunungan yang tak berujung mereka sudah bergerak mata yevan berbinar banyak kultifator yang memiliki rambut dan janggut putih mereka berasal dari generasi sebelumnya jadi yevan tidak tahu seberapa kuat mereka begitu banyak teman lama aku tidak tahu bagaimana duande berhasil menipu mereka tufei agak terkejut lalu kaisar hitam berkata teknik kesengsaraan surgawi memiliki serangan tanpa ampun tertinggi itu bisa mengubah seseorang untuk sementara menjadi orang lain tentu saja hidung banteng ini tidak akan mengekspos dirinya pada saat ini daoiz muda dari tanah suci daoiz siang yifei jibiu dan penerus tanah suci rumah ungu semuanya menunjukkan dirinya dan mulai mengejar ayo kita ikuti mereka tauiz kayu memimpin jalan aku pikir ia sudah mendapatkan bagian dari sumber jangan biarkan ia melarikan diri sekarang ucap yevan setelahnya mereka terbang dengan cepat dan menyusul rombongan dari jauh mereka melihat tauiz kayu ia masih jujur dan sangat tenang dua jam setelahnya kelompok itu akhirnya sampai di gunung spiritual semua orang menyebar mengelilingi gunung itu dari segala arah ada orang yang berkultivasi di gunung mungkin ini benar dua orang tua mengangguk dan berkata begitu wajah mereka kemerahan dan rambut mereka seperti salju mereka adalah dua tetua agung dari tanah suci yauguang di sisi lain tiga orang tua dengan aura yang luar biasa melayang di langit banyak orang mengenali bahwa mereka adalah tiga tetua agung dari keluar gaji yevan merasa beruntung karena ia tidak bertindak ke gabah dan membiarkan duande menjalankan rencananya sekarang begitu banyak karakter penting ada di sini situasinya akan menjadi rumit apakah kamu mendengarnya seseorang berbicara tentang tetua agung dari semua tanah suci juga ada seorang laki tua yang mengatakan bahwa ia samar-samar melihat seorang guru suci melintas ucap tufi pada yevan orang-orang di gunung spiritual sepertinya telah merasakannya mereka berkelebat dan kini muncul di hadapan semua orang itu dia benar itulah pemuda bermagar ye sumber ki yang tak terhitung jumlahnya ada bersamanya alam liar menjadi genepar banyak orang mengenali bahwa sosok yang muncul pada saat ini adalah yevan ia mengenakan jubah ungu rambut hitamnya mengalir seperti air terjun apakah tanah suci kalian memiliki hidung anjing bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini teriak pemuda berbaju ungu di atas gunung ia berani bertindak seperti ini bahkan setelah dikepung anak bodoh kamu akan mati tapi kamu masih bicara sok tau teriak seorang pria tua ha 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 pemuda berbaju ungu itu mengeneng adahkan kepalanya ke belakang dan tertawa jangan coba-coba mengambil keuntungan dari senioritasmu suatu hari nanti aku akan mengunjungi tanah suci kalian satu persatu ketika tubuh suci kunuku selesai aku akan membunuh setiap orang dari para tuan suci kalian gendut sialan mari kita lihat bagaimana kamu akan menangani semua ini yevan mengertakan giginya rendeta tau yang jahat itu telah berbicara dengan begitu berani ia pasti akan bertanggung jawab untuk semua ini aku ingin tahu bagaimana ekspresi sekendut ini ketika ia tahu bahwa dirinya tidak bisa melakukan perjalanan melayu kampan aku yakin wajahnya akan berubah menjadi hijau ha 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 tufei terkekeh punuh dia orang-orang kini mulai bertindak dan akan menangkap duande yang menyamar menjadi yevan tapi duande masih sangat santai dan menaruh tangannya di belakang jika aku ingin pergi siapa di dunia ini yang bisa mengertikanku kekosongan itu sudah terkunci aku ingin melihat bagaimana kau bisa pergi sebuah suara serak muncul terdengar tenang pola tau yang aku kendalikan adalah sisa-sisa kaisar gunung siapa yang bisa menguncinya ejek duande apa hidup ini benar-benar sepi seperti salju jubah ungunya berkibar tetiup angin bumbungnya menghadap kemurumunan dan berkata orang suci ini akan pergi tapi ia tidak bergerak dan tetap berdiri di tempatnya pergi teriak duande namun ia masih tidak bergerak menyeberangi kampan duande tidak bisa tetap tenang dan ingin menangis pada saat ini duande pun menghentakkan kakinya tapi platform giok misterius tidak bereaksi sama sekali ia tidak bisa menyeberangi kekosongan pada saat ini sial apa yang terjadi duande merasakan mulutnya kering dan pantatnya terbakar mengapa kamu tidak menyeberangi keampaan puncak gunung itu sudah dipenuhi oleh orang-orang yang memburunya mereka berjarak kurang dari 30 meter darinya dan tidak bisa ditembus lalu duande berbalik menampakkan senyum yang lebih jelek daripada menangis teman-teman aku ha 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 tufi tertawa terbak-bak di langit yang menarik perhatian orang-orang yepan juga memiliki dorongan untuk menggedor tanah ia tertawa bahagia kaisar hitam juga tertawa ha 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 Semua sangat riang melihatnya Duande pun mengertakan giginya Ia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi Ia terlalu tinggi hati dan mengucapkan banyak kata-kata kasar Duande tidak berani mengungkapkan tubuh aslinya Ia hanya bisa menggunakan nama Yevan untuk pamer Jika ia bisa melarikan diri dan kembali ke tubuh aslinya Duande masih bisa bebas di masa depan Jangan khawatirkan becingan ini Cepat jatuhkan tawis kayu Yevan terbang kejauhan Ketika Yevan dan Tufi tiba Mereka mendengar tawis kayu berdiri Di puncak gunung bersama Yao Guang dan keluarga Ji di sana Pria ini tidak ingin melarikan diri Ia ingin kedua tanah suci Membayarnya masing-masing 100 ribu kilogram sumber Meskipun informasi yang kamu berikan benar Guru Dao, jam berapa sekarang? Bagaimana kamu bisa punya waktu Untuk kembali dan mendapatkan sumbernya untukmu? Hadiah setinggi langitmu tidak akan bisa dihindari setelahnya Selain itu, kami sudah memberimu cukup banyak Orang-orang Yao Guang agak kesal Pada saat ini, mengambil sumber ki segala sesuatu milik Yevan jauh lebih penting Pendeta tahu, Anda telah mengumpulkan 10 ribu kilogram sumber dari keluarga Ji Jika kamu menambahkan hadiah dari Yao Guang dan kekuatan besar lainnya Kamu memiliki setidaknya 50 ribu kilogram sumber Ucap orang-orang keluarga Ji Lantas Tufi mengirim pesan pada Yevan Haruskah kita menunggu sedikit lebih lama dan membiarkan ia menipu lebih banyak sumber? Kita akan mengambil tindakan nantinya Jangan, tawis kayu ini memiliki temperamen yang sama dengan si gendut sialan itu Mereka berdua licik Sudah jelas bahwa ia ingin melarikan diri Inilah kesempatan terakhirnya untuk menipu Yevan mengambil keputusan Ia menatap tawis kayu itu Siap untuk mengambil tindakan Akhirnya orang-orang keluarga Ji dan Yao Guang berlari ke puncak gunung Meninggalkan pendeta tau kayu di sana Pendeta tau Jika kamu tidak mengambil sumber sekarang Apakah kamu berharap mereka akan memberikannya kepadamu nanti? Yevan mendekati pendeta tau kayu itu Itu yang aku pikirkan Namun kita tidak bisa memprovokasi tanah suci Ucap si pendeta kayu Lalu semua jenis cahaya berkedip-kedip saat batu bintang Tanah darah ilahi Dan bahan lain yang diukir dengan pola dao Terbang pada saat yang sama Menyegel puncak gunung ini Siapa kamu? Tawis kayu itu terkejut Ada banyak orang di sekitar Ia tidak menyangka ada orang yang berani menyerangnya di depan banyak orang Pola-pola dao menutupi puncak gunung itu Petir ungu menyambar Menggetarkan langit dan bumi Petir itu begitu dasyat hingga menghanguskan tanah dan bebatuan Ini secara khusus digunakan untuk menahanku Wajah Tawis kayu segera berubah Makhluk surgawi yang tak beromorah Itu kamu! Duanda akhirnya menjadi sangat marah Sehingga hidungnya hampir bengkok Di puncak gunung Yevan dan Tufay mengeluarkan platform giok misteriusnya Mereka siap untuk mencuri sumber dan melarikan diri Anjing hitam besar itu mengendalikan pola dao untuk menyerang Duanda Yang menjadi Tawis tua Duanda tidak dapat mengenali Yevan dan Tufay Tapi ia pasti mengenali anjing hitam besar itu Boom! Petir ungu mengguncang langit dan bumi Itu sangat menakutkan sehingga mengenai tubuh Duanda Seluruh tubuh Tawis kayu itu hitam hangus Ia hampir sedia terbakar menjadi abu sekarang Inilah petir ungu yang khusus untuk melawannya Ini kamu lagi! Anjing terkutuk! Hidungmu benar-benar tajam! Aku masih belum belunasi hutang yang terakhir kali Tawis kayu berteriak Ia adalah satu dengan Duanda Dan tidak ada bedanya Hidung sapi Aku merasa menyesal karena tidak membawa mau terakhir kali Hari ini aku datang untuk membawamu Sebagai hewan piaraan manusiaku Teriak si anjing Ia mengendarikan petir menyebabkan langit dan bumi bergetar Makhluk surgawi yang tak bermoral Duanda berteriak Tubuhnya memancarkan gelombang cahaya Tidak ada gunanya Aku tahu kamu mengembangkan teknik kesesaraan surgawi Semua ini sudah diatur untukmu Anjing hitam besar itu tertawa menyeramkan Di kejauhan banyak orang siulian tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi Mereka hanya bisa melihat guntur di langit Pola dao yang diukir oleh kaisar hitam sangat miserius Mengisolasi puncak gunung dari dunia luar Hanya petir yang turun dari langit yang bisa dilihat Siluman anjing Kita ada yang memiliki dendam atau keluhan Mengapa kamu melakukan ini? Apa yang kamu inginkan? Tawis kayu berteriak Serahkan sumber itu dan aku akan menjadikanmu sebagai hewan piaraan manusiaku Jawab si anjing sambil mengangkat ekornya yang botak Sialan! Tawis kayu duande jengkel dan merucam Tuan surgawi yang tak terukur Kamu terlalu jahat Hari ini aku akan menjagamu bahkan jika aku harus mengorbankan kultifasiku Di samping ia pantartawan lakang Cahaya melintas di tangannya Ia sudah menyiapkan platform diok misterius Operasi kali ini akan segera selesai Sembilan langit dan sembilan bumi Sucikan tubuh yang tak abadi Tawis kayu duande berteriak Namun suaranya dengan cepat terputus Anjing besar itu meraung Kesengsaraan surgawi Pulau ribu sambaran petir kini turun dari langit Semua cahaya ungu saling terhubung Awan ungu berkabut dan cahaya yang menyelokan Itu semua adalah dunia petir Kesengsaraan surgawi Dari pola dao sembilan kesengsaraan Tawis kayu duande berseru Boom! Ini bukan hanya satu sambaran petir Itu bisa disebut sebagai lautan petir Cahaya ungu yang tak berujung berkumpul dan jatuh Tubuh pendeta tau kayu duande Retak dan hampir hancur Meskipun ia terbuat dari kekuatan ilahi Dan bukan darah dan daging Ia masih merasakan sakit yang menusuk tulang Lalu ia berteriak Kamu benar-benar menguasai teknik kuno ini Aku bahkan tahu lebih banyak lagi Cepatlah dan jadilah hewan piaraan manusiaku Teriak si anjing Sialan Makhluk surgawi yang tak bermoral Tawis kayu duande sangat marah sampai hidungnya bengkok Kemudian puluhan ribu petir menghancurkan lengan duande Meskipun kekuatan ilahinya bisa diregenerasi Ia masih mengutuk kesakitan Gaisar hitam buat ia menyerahkan sumbernya terlebih dahulu Yepan berteriak Anjing sialan ini hanya mementingkan bersenang-senang Dan hampir melupakan urusan utama Hewan piaran manusia Berlutut dan sembahlah aku Aku akan mengampuni dosa-dosamu Merangkaklah di bawah kakiku Dan aku akan memandu jalanmu ke depan Ha 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 Anjing hitam besar itu menjadi semakin asyik Lalu petir turun Dan duande melompat untuk hidupnya Sial Apakah kamu sudah selesai? Tawis kayu duande sangat marah Sehingga seluruh tubuhnya gemetar Cepat serahkan semua sumber Dan aku akan menghentikannya Yepan mengirimkan suaranya melalui petir Kamu terlalu tidak manusiawi Inilah sesuatu yang aku dapatkan Dengan mempertaruhkan nyawaku Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Duande berteriak dengan enggan Tawis Bukankah kamu selalu melakukan hal-hal seperti ini di masa lalu? Yepan mengejek Aku selalu memberikan kelonggaran Tapi kamu Rambut Tawis kayu duande acak-acakan Dan ia dalam keadaan yang sangat menyesal Hewan piaran manusiaku Sujudlah Aku akan memafkan semua ketidaktahuanmu Kaisar hitam bertingkah seperti penipu Dan petir ungu turun Menyelak kata-katanya Duande pun tersambar petir Hingga asap putih mengepul dari sekujur tubuhnya Ia hampir tidak bernapas Dan hanya setengah dari tubuhnya yang tersisa Tawis kayu itu terbaling tak bergerak Seperti anjing mati Tapi ia mengumpat Hewan piaran manusia Apakah kamu sudah menyerah? Kaisar hitam mengangkat kepalanya dan berteriak Aku akan memberimu sumber Cepat Buka pembatasan di sini Tawis kayu duande mengangkat tangannya Dan setupuk besar sumber berwarna-warni muncul di tanah Tapi Iepan tidak melangkah maju dan berkata Ini hanya 10.000 kilogram sumber Itu masih jauh dari cukup Seseorang tidak boleh terlalu serakah Tawis kayu duande berkata dengan suara rendah Kalau begitu Tidak ada ruang untuk diskusi Kaisar hitam Teruslah meleparkan petir Iepan mencibir Apakah kamu benar-benar berpikir Kamu bisa membunuhku? Tubuh Tawis kayu itu tiba-tiba Hancur di tempat Berubah menjadi ketiadaan Teknik kesengsaran surgawi Dewa itu abadi Dan mereka ada di mana-mana Mereka sangat sulit untuk dihancurkan Mata anjing hitam Berkilat dan ia berucap Tapi kamu tidak beruntung Karena bertemu denganku Apakah ia benar-benar berpikir Ia bisa lolos dari kesengsaran ini Dengan hancur Boom Petir menyambar-nyambar Dan setiap inci ruang terisi Petir itu seperti lautan Menenggelamkan gunung itu Ini adalah pola Dau sembilan kesengsaraan Tidak peduli kamu menjadi apa Selama kamu masih hidup Kamu harus melewati Kesengsaraan itu Kamu Tawis kayu duande berteriak Suaranya datang dari keampaan Serahkan sumber Kami tidak ingin berbicara Omong kosong Jika kamu tidak mengeluarkan 30 ribu kilogram sumber Kamu bisa menunggu Untuk berubah menjadi debu hari ini Teriak Tufi Hewan piaraan manusiaku Jika kamu tidak tahu Bagaimana cara menghargai kebaikanku Jangan salahkan aku Jika aku tidak punya belas kasihan Ancam si anjing besar Baiklah Kalian cukup kejap Aku akan memberikan semua sumber yang kumiliki Tawis kayu duande merasa cemas Ia takut tubuh utamanya yang berada di luar Akan ikut hancur Dalam masa telahnya Langit berkilauan Dan banyak kepingan sumber jatuh Puncak gunung itu sangat megah Dan sangat menyilaukan Dengan begitu banyak potongan sumber yang bertumpuk Ki spiritual menjadi padat Dan itu membuat seseorang merasa tersesat Hal yang menyilaukan semacam ini Benar-benar menyihir Kaisar hitam Jebak dia Aku akan mengambil semua sumbernya Yevan tidak ingin diserang secara diam-diam oleh Tawis duande Semuanya pun berjalan lancar Yevan melambaikan lengan bajunya Dan mengumpulkan potongan-potongan sumber di tanah Ada lebih dari 25 ribu kilogram Dan ini adalah kekayaan yang sangat besar Namun tiba-tiba Langit dan bumi bergetar Puncak gunung itu runtuh Semua pola dao pecah berantakan Petir yang tak berujung menghilang Apa yang terjadi? Tufi terkejut Tidak Seseorang yang kejam menghancurkan segalanya Dengan kekuatan yang mutlak Anjing hitam besar itu mulai ketakutan Tanpa sepatah katapun Yevan mengeluarkan plakom diok miserius Meleparkannya ke tanah Dan melompat ke atasnya bersama Tufi Kemudian ia memasukkan kaisar hitam Kedalam lengan bajunya Agar tidak terlihat Pada saat yang sama Muncul getaran kedua Semua pola dihancurkan Dan dunia menjadi jernih kembali Mereka melihat bahwa tubuh utama duande Yang asli berada dalam keadaan yang menyedihkan Ia berlumuran darah Rambutnya sudah acak-acakan Duande telah melarikan diri ke tempat ini Dan menarik banyak kultifator untuk menyerang Di langit tawis kayu duande Yang telah ditelan oleh petir ungu Terakhir telah jatuh Duande dan tawis kayu saling merasakan Dan memahami segalanya Sialan kalian Duande menunjukkan Dua orang yang berdiri di atas platform Kyok miserius Seluruh tubuhnya terasa kejang Mereka telah bekerja sama Bekerja keras Dan hampir terbunuh Tapi pada akhirnya Semua sumber Dicuri oleh pihak lain Pada saat ini Banyak orang syulian Tidak mengerti apa sebenarnya terjadi Bahkan ketika pemuda Berpakaian ungu yevan Berlumuran darah Mereka masih bingung Ada yang tidak beres Di kejauhan Wajah Ji Hau Yu Yang sudah datang ke sana berubah Ia dilahirkan dengan tubuh ilahi Dan memiliki hubungan yang aneh Dengan tubuh suci yevan Hentikan dia Jangan biarkan ia melewati Kampaan Ji Hau Yu berteriak Pada saat yang sama Xia Ji Hau Yu Tidak tahu mengapa Tapi sebelum Hau Yu Berteriak Ia sudah bergerak Sembilan berkas energi naga Di bawah kakinya Berubah menjadi air terjun Berwarna pelangi Terbang ke arah depan Terbang ke arah depan Terima kasih.